Banyak anak-anak Panti setelah keluar dari Pantiasuhan mengalami kesulitan untuk melanjutkan kehidupan yang lebih layak. Bahkan banyak diantara mereka terpaksa mereka dan anak-anak mereka kembali ke Panti. Halo semuanya, selamat datang dalam podcast event YPU. Dan podcast ini dalam rangka menuju ulang tahun Yayasan Prima Unggul yang ke-12. Betul sekali dan podcast ini kita akan mengenal nih lebih dekat mengenai YPU dan siapa teman-teman yang terlibat langsung dalam proses pendidikan di YPU dan apa sih yang membuat mereka tertarik untuk bergabung. Betul sekali dan teman-teman semua sudah lihat di awal video tadi ada flyer. Kita mau ngapain sih? Kita ingin berbincang-bincang nih bersama pendiri Yayasan Prima Unggul sendiri yaitu Bapak Martin Gia. Dan di dalam video ini Bapak Martin akan sharing kepada teman-teman semua dengan mengusung tema Duka Anak Panti Asuhan. Wah Berta dari temanya saja sudah menarik nih. Benar sekali. Di sini Pak Martin akan menjelaskan tentang masalah Panti Asuhan. Iya betul sekali dan itulah salah satu keprihatinan bentuk keprihatinan Pak Martin terhadap anak-anak Panti Asuhan yang terlantar dan makanya Pak Martin mendirikan Yayasan Prima Unggul. Biar kita tidak penasaran dan juga Bapak Ibu serta teman-teman menonton video ini gak penasaran juga langsung saja nih kita menyapa narasumber kita yaitu Pak Martin. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam Marta. Selamat malam Berta. Apa kabar Pak? Selalu baik. Iya luar biasa. Luar biasa sekali. Langsung saja nih Pak kita ke pertanyaan yang pertama. Kenapa sih Bapak mau mendirikan Yayasan Prima Unggul Pak? Oh iya. Ini lahir dari satu keprihatinan bahwa banyak anak-anak Panti setelah keluar dari Pantiasuhan mengalami kesulitan untuk melanjutkan kehidupan yang lebih layak. Bahkan banyak diantara mereka terpaksa mereka dan anak-anak mereka kembali ke Panti. Sehingga tidak heran jika ada yang hidup turun-temurun di Pantiasuhan. Berangka dari keprihatinan itulah makanya saya dirikan Yayasan Prima Unggul untuk bisa mengatasi, untuk mencari solusi bagaimana supaya kendala-kendala itu tidak terulang. Iya. Terima kasih ya Pak. Langsung ke pertanyaan kedua ya Pak. Apa yang Bapak programkan untuk pendidikan anak Panti? Di IPU yang saya pikirkan selain kebutuhan mereka sehari-hari, saya juga menyiapkan program pemberdayaan. Antara lain disini adalah kita kembangkan program di bidang seni. Bagi anak-anak yang memiliki potensi di bidang seni, kita menyiapkan sarana bagi mereka. Yang berikutnya kita juga menyiapkan praktek masak-memasak. Sehingga kita disini juga ada catering dan yang ketiga kita juga menyiapkan sarana untuk pertanian. Sehingga anak-anak yang senang dengan pertanian, mereka juga bisa belajar bertani. Dan juga di bidang teknologi saat ini, di bidang videografi, di bidang editing, kita juga menyiapkan sarana itu. Sehingga anak-anak benar-benar punya keterampilan, sehingga setelah keluar dari Panti nanti mereka sudah punya modal. Wah, luar biasa sekali ya Pak Martin, mendirikan niayasan prima unggul dengan menyediakan program pengelolaan untuk anak-anak dari keluarga sederhana. Dan berikutnya nih Pak, saya mau bertanya lagi kepada Bapak nih Pak. Apa harapan Bapak nih terhadap pengelola Panti di Indonesia Pak? Ini juga satu harapan ya kepada para pengelola Panti di Indonesia bahwa sesungguhnya anak-anak Panti ini memiliki potensi yang luar biasa. Dan kita meyakini bahwa setiap anak yang dilahirkan di dunia ini diberikan hadiah oleh sang pencipta berupa potensi diri. Sebab itu, ke depan hendaknya kita tidak sekedar menyiapkan makan, minum, fasilitas, dan sekedar sekolah. Tetapi justru bagaimana kita memprogramkan pemberdayaan-pemberdayaan sehingga mereka mempunyai keterampilan yang nantinya bisa menjadi modal ketika mereka keluar dari pantai asuhan. Nah, termasuk juga yang kami kembangkan di EPU di sini ada kegiatan-kegiatan kewirausahaan. Dan ternyata anak-anak EPU, anak-anak yang beraksa dari keluarga sederhana dari berbagai daerah di Indonesia, sungguh-sungguh mampu mengembangkan dan mereka nanti sudah mempunyai bekal ketika keluar dari Yayasan Prima Unggul. Iya Pak, berarti dengan program pemberdayaan yang Bapak lakukan di Yayasan Prima Unggul sendiri mempunyai tujuan ya Pak. Berarti anak-anak kedepannya bisa mandiri dan juga mereka tidak balik lagi ke pantai ya Pak, bisa berkarya di luar Pak. Persis, itu tujuan kita bahwa anak-anak setelah keluar dari pantai asuhan harus mandiri. Oke Pak, terima kasih Pak Martin untuk podcast kita malam hari ini. Dan untuk teman-teman semuanya, kali ini Pak Martin mengangkat tema tentang duka anak pantai asuhan dan tidak hanya di tema ini saja. Kedepannya teman-teman akan menonton lagi Pak Martin akan mengusung tema yang berbeda lagi dan lebih menarik lagi nih Marta. Betul sekali Berta. Terima kasih Pak. Untuk podcast kita pada malam hari ini. Dan untuk teman-teman semuanya yang menonton video ini, jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, Jangan lupa nih teman-teman untuk like, comment, and subscribe. Dan teman-teman jangan lupa untuk share juga ya videonya. And see you on the next video. Bye. Bye.